Intro Jadi Eka bener-bener Apa namanya menuruti BM gue, gila jam 2 Pagi loh, dia kesini dan bawain Ini XS Max ya Max, ini tipe paling tinggi Dan giganya tipe paling tinggi Kalau semuanya di tempat lain Guys, tau gak kalian Kalau di tempat lain Ini tuh masih pre-order ya Di store lain di Indo masih pre-order Kalau di Eka Jadi kata Eka Ini tuh dual SIM card gitu Tapi yang SIM card satunya apa, Kak? Jadi harus ditembak gitu ya Dan itu cuma kayak ada Di luar SIM card kayak gitu Indah, ini terlalu indah Lihat deh warnanya Jadi ini warna barunya iPhone gitu Rose gold ya? Apa gold sih? Gold Gold Oh my god Jadi ini difference-nya guys Between X dan XS Max Nah, kalau yang XS itu Sama aja kan Body-nya kayak gini juga kan Cuma beda ada warna doang Ini kayak lebih gede Ini kayak iPhone Oke guys, jadi sekarang gue belum mandi Tapi bentar lagi bakal mandi Dan nanti setelah mandi gue bakal review ke kalian Perbedaan antara iPhone XS Max Dengan iPhone X biasa Karena ada beberapa hal yang signifikan beda Kayak dari mulai Camera Kalau menurut gue ya Terus juga Ya macem-macem deh Pokoknya nanti gue bakal review semua Kemarin kata Eka Ini iPhone XS Max ini Belum ada Case HP-nya di Indo Cuma gue mau coba cari sih Biasanya pasti ada yang jual Di Tokopedia Atau dimana gitu Dan guys Gue gak tega woy bukanya Tapi ganggu banget Akhirnya saya sudah selesai mandi Dan make up Tuh udah rapi semuanya Udah nyetok juga Dan seperti permintaan kalian Aku bakal review Tentang iPhone XS Max Hai guys Jadi karena kalian banyak yang minta aku Untuk review perbedaan antara iPhone X ini dan XS Max Oke next kita sebutnya dengan Max aja ya Jadi antara iPhone X dan Max ini Aku bakal review semuanya Dari segala aspek yang menurut aku penting ya Perbedaan signifikan yang pertama Adalah besar handphonenya ya Nah besar handphonenya yang Max ini Sama kayak iPhone 8 Plus atau 7 Plus Nah kalau yang ini Besarnya ya X iPhone X biasa Sama XS juga segini besarnya Tapi Walaupun secara fisik beda banget Yang ini lebih besar Yang Max Tapi aspek ratio dari screennya itu sama Yaitu 19,5 Banding 9 Beda sama iPhone lainnya Itu cuma 16 banding 9 Jadi ini aspek ratio nya jauh lebih besar Tapi sama Oke perbedaan signifikan lainnya adalah kamera belakangnya Jadi kalau ditanya bagusan mana kamera belakangnya Jelas bagusan yang Max Karena aku udah baca juga Teknologinya itu dia udah pake Smart HDR Kalau yang ini masih pake HDR yang biasa Kita lanjut ke kamera depan Nah kamera depan ini guys Buat temen-temen yang mungkin udah pake Max Pasti kalian nyadar Kameranya itu kalau yang ini lebih kayak Grain gitu deh pokoknya Nah kalau yang ini Kayak jadi mulus banget gitu All I'm saying is Gue lebih suka Hasil dari kamera ini Karena kamera ini Kalau yang di depannya ini Kamera depan Kayak lebih real gitu hasilnya Nah sebenernya selera sih Kalau gue lebih suka yang ini Nah kalau yang ini Kameranya tuh jadi kamera beauty Yang kayak muka lo jadi smooth gitu Kita lanjut ke memori Sama warna yang tersedia Nah gue suka banget Sama yang Max ini Karena dia punya warna yang gold Which is gue lebih suka gold Dibanding silver Terus mereka juga punya 512GB Gila gak? Sekarang perbandingan speaker Kita coba yang ini dulu ya Dengerin guys Baik-baik Sekarang yang ini Kalau menurut gue Kayak lebih Suaranya tuh lebih Gue suka yang ini sih Didengernya kayak Lebahnya lebih enak aja Kalau yang ini masih agak Kadang pecah Kalau terlalu gede Dan juga agak Cempreng dikit Jadi kayak lebih bulutan ini ya Bahasa lo ya cong Ya ini berarti yang Max Ini gue suka Kalau Instagram sendiri Gak ada bug sih Selama gue pake ini Dari tadi malam Kayak Kalau awal waktu 10 Waktu keluar itu kan Dia belum menyesuaikan ya Resolusinya Nah kalau ini udah kayak Menyesuaikan Instagram Dan juga Suaranya ini yang ada Buat kalian yang udah pake iPhone Max ini Pasti kalau kalian ngerekam Pake iPhone Max Sama pake iPhone X Itu beda suaranya Jadi kayak outputnya tuh beda Tapi di Instagram doang Anehnya Di aplikasi lain Kayak ini lebih cempreng suaranya Overall gue lebih suka iPhone Max ini sih Karena pertama memorinya Itu penting banget buat gue Karena kalian tau sendiri Memori aku aja Ini iPhone ini tuh udah full Padahal belum setahun Terus yang iPhone itu iPhone yang ini lagi ngerekam nih Juga mau udah full Belum setahun juga Dengan memori setengah tera Dan juga layar yang besar Itu sangat mendukung pekerjaan aku Tapi kalau misalnya Kalian tangannya kecil Dan juga susah untuk Megang HP besar kayak gini Aku sarankan kalian ambil aja Yang XS Karena kalau dari Teknologinya sama Cuma lebih kecil Kalau soal harga Biasalah kalian tau Kalau iPhone baru rilis Itu harganya pasti gila-gilaan Kayak sama HP ini dulu 20 jutaan kan keluar Nah kalau HP ini Keluar di Indonesia Sekitar 30 32 Itu ada yang jual 32 juta Tapi guys Kalau kalian mau tau iPhone XS Max ini Dijual di luar negeri Dengan harga Yang lumayan jauh ya Dari yang di Indonesia dijualnya Di luar negeri itu Dijualnya sekitar 2.500an atau 28 juta Jika dirupiahkan Dan kalau kalian mau tau HP ini Itu gak di endorse Aku beli Real di Eka Cellular Itu harganya 28 juta Which is dia Ngehargain harga luar Dan itu murah banget Sama reseller-reseller Di Indo Yang mahal-mahal 32 jutaan Jauh banget Sampai jumpa di video selanjutnya Jauh banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya